ini gara-gara wajan lengket disini saya akan membuat wajan ini supaya tidak lengket untuk menggoreng kita panaskan wajan ini menggunakan api sedang seperti ini cara membuat wajan supaya nanti untuk goreng itu tidak lengket ini posisi wajan ini sangat panas sekali ini proses pembentukan anti lengketnya kita kasih minyak goreng secukupnya lalu ini kita siapkan seperti ini wajan ini sangat panas sekali bisa anda lihat ini proses pembentukan anti lengketnya nah kalau sudah seperti ini kita matikan nah koper kita matikan bila anda mempunyai wajan yang lengket seperti ini bisa mengikuti cara ini ya guys ya oke kita tunggu sampai minyak ini dingin lalu nanti akan saya cuci kita panaskan lagi wajan ini menggunakan api kompor ini kondisi wajan sangat panas sekali disini kita geser-geser seperti ini biar nanti rata anti lengketnya kita geser-geserkan seperti ini terus nah biar bagian sininya pinggir-pinggirnya ini juga terkena api kompor ya biar nanti maksimal anti lengketnya nah ini warnanya sudah mulai kuning keemasan ini menandakan bahwa wajan ini benar-benar panas lalu langkah selanjutnya disini akan saya kasih air disini kita biarkan saja biar air ini habis sendiri pokoknya kita tunggu sampai air ini benar-benar habis nah ini airnya sudah mau habis tadi airnya pas lingkaran putih ini ya saya kasih air pas lingkaran putih ini kita tunggu airnya sampai habis pokoknya disini kita kasih airnya jangan terlalu banyak ini airnya sudah habis disini kita tunggu wajan ini sampai panas kembali ya nah sekarang airnya habis kita tunggu wajan ini kembali panas nah ini wajan ini udah panas lagi warnanya udah kuning keemasan lalu disini kita ulangi lagi menggunakan minyak goreng akan saya tuangkan minyak goreng nah sedikit aja seperti ini lalu disini kita ratakan minyak gorengnya nah disini kita tunggu sampai minyak goreng ini panas nanti minyak goreng ini akan berwarna coklat nah ini wajan udah panas ya minyaknya udah panas sekali seperti ini nah kita rata-ratakan minyaknya seperti ini dan disini kalau mencuci wajan jangan menggunakan kawat pencuci piring ya terutama bagian dalamnya ini kalau mencuci wajan bagian dalamnya ini sekali lagi jangan menggunakan kawat pencuci piring nanti akan mengakibatkan rusak anti lengketnya oke disini akan saya matikan dulu kompornya disini akan saya coba menggoreng telur saya kasih minyak dulu ya saya akan goreng telur ceplok kasih penyedapan saya disini saya menggunakan roiko biar ada rasanya nah seperti ini disini akan saya balik nah bisa anda lihat sekarang wajan pun tidak lengket ya ini hasil menggoreng telurnya tuh digoyang-goyang seperti ini licin tidak lengket bisa anda bedakan ini yang tadi waktu wajan lengket dan sekarang ini wajan ini sudah tidak lengket lagi ya caranya seperti itu tadi oke sudah matang akan saya matikan kompornya nah seperti ini ini akan saya angkat hasilnya pun cantik ya sekarang telurnya ini tidak berantakan seperti tadi oke sekian saja video dari saya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komen dan nyalakan juga notifikasinya biar anda tidak ketinggalan video video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat silahkan anda bagikan anda share ke siapa saja ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap saya selamat menikmati selamat menikmati eh apap